Inilah rencana strategis TNI-NASI Angkatan Laut atau TNI-AL di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kunjungan kerja dan silaturahmi Komandan Panggalan Utama TNI-AL atau Danlan Tamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SE MSI-MTR Opsla Rencana strategis itu mengemuka Kunjungan Danlan Tamal 14 yang bermarkas di Sorong ke Kabupaten Sorong Selatan mewakili bupati delegasi TNI-AL disambut oleh Sekretaris Daerah Insinyur Dancheno SE MSI-IPM beserta jajaran Dalam kunjungan ini dikemukakan rencana strategis bahwa TNI-AL melalui Pangkalan Utama 14 di Sorong akan melakukan kajian untuk membangun Pangkalan TNI-AL di wilayah Sorong Selatan Posisi geografis di wilayah Kabupaten Sorong Selatan sangat mendukung untuk dibangunnya Pangkalan TNI-AL Untuk diketahui bersama wilayah Kabupaten Sorong Selatan secara geografis berada dalam wilayah operasi yang menjadi tanggung jawab Lantamal 14 Kunjungan Danlan Tamal selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan survei wilayah penentuan lokasi peninjauan lokasi dan kajian strategis lainnya sebelum kebijakan pembangunan Pangkalan TNI-AL dibangun di Kabupaten Sorong Selatan Selain mengunjungi sebagian wilayah pesisir pantai di Sorong Selatan dan Lantamal 14 dan rombongan juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Tugu Trikora di Kampung Wersar Tugu Trikora dibangun untuk mengenang operasi penerjunan Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara pada tahun 1962 di wilayah Papua yang waktu itu masih dikuasai Belanda Pada kampung Wersar inilah Bendera Merah Putih untuk pertama kali berkibar di Papua atau Irian Jaya sebutan pada waktu itu Pada masanya kalau pembangunan Pangkalan TNI-AL sudah terrealisasi maka bukan tidak mungkin generasi muda Papua akan dengan mudah menyaksikan sederet kapal perang TNI Angkatan Laut yang berlapuh di Kabupaten Sorong Selatan Salam Kebangsaan Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.